Pendekar-pendekar negeri Taili Jilid 36 Namun Toan Ching San tahu urusan hari ini sangatlah berbahaya Di antara jago-jago Taili yang ada di S itu sekarang ia sendirilah yang paling kuat Jika ia meninggalkan kawan-kawan lain untuk menyelamatkan diri sendiri Lalu kemanakah mukanya akan ditaruh kelak? Apalagi di hadapan kekasih dan putrinya, mana boleh dia merendahkan pamer sendiri? Maka dengan tersenyum ia menjawab kedatangan suoke itu Hahaha, urusan keluarga Toan kami ternyata mesti diselesaikan di wilayah Song Sungguh aneh urusan ini Hi, Toan Ching San, setiap kali aku bertemu denganmu Selalu kamu lagi berkumpul dengan beberapa perempuan cantik Wah, rejekimu dalam hal perempuan sungguh luar biasa baiknya Demikian Yap Jini menyapa dengan tertawa Sebaliknya lem hai goksin terus memaki Anak kura-kura ini tentu sudah kelewat kuas main perempuan Biarlah sekarang locu mengacipnya menjadi dua potong Habis berkata, segera ia keluarkan gok cuip cian atau kacip congor buaya Dan menerjang maju ke arah Toan Ching San Dengan jelas Xiao Hong dengar Yap Jini Ma menyebut orang setengah umur itu sebagai Toan Ching San Sedang yang ditegur pun tidak menyangkal Hal ini ternyata cocok seperti dugaan Xiao Hong Maka dengan perasaan terguncang ia berpaling dan berkata kepada Acu Ternyata benar dia adanya Apakah, apakah engkau akan mengerungnya dan menyerangnya Tatkala dia terancam bahaya lain Tanya Acu dengan suara gemetar Namun perasaan Xiao Hong saat it sangat kusut Ia murka dan girang pula Sahutnya dengan dingin Sakit hati ayah bunda Dendam suhu dan ayah ibu Angkatku, serta rasa Penasaranku yang difitnah Hektometer Semua itu masakah boleh ku tinggal diam Masakah aku masih perlu bicara tentang kejujuran dan keadilan Serta peraturan kangau apa segala dengan dia Ucapan itu sangat perlan Tapi penuh rasa dendam kesumat dan kebulatan tekat yang tak terpatahkan Dalam pada itu demi nampak lem hai goksin sudah mulai menerjang maju Segera Hoan Hoa mengatur siasat Bisiknya perlahan kepada kawan-kawannya Hoa Toako, Chu Hyante Silahkan kalian keroyok orang dogo ini Harus menyerang serentak dan menggempur sekuatnya Lekas, memereskan dia lebih baik Kaki tangan musuh diperteli dulu Habis itu musuh utamanya akan mudah dilawan Hoa Hikin dan Jutan Shin mengiakan bersama Cepat mereka memapak maju Meski kepandayan mereka masing-masing cukup kuat Untuk menandingi lem hui goksin Pula agak kurang terhormat men keroyok Tapi demi mendengar penjelasan Hoan Hoa tadi Mereka merasa siasat itu cukup beralasan Teo An Yan Hing terlalu tangguh untuk dilawan Jika mesti satu lawan satu Tiada seorang pun di antara mereka yang mampu melawannya Jika nanti serentak mereka mengerbutnya Boleh jadi keadaan masih bisa dikuasai Maka dengan senjata cangkul baja segera Hoa Hikin mendahului menyerang Disusul oleh Chutan Shin dengan pit bajanya Terus mengerubuti lem hui goksin Lalu Hoan Hoa berkata pula Sekarang Pak Hiante boleh membereskan Kenalanmu yang lama itu Aku dan Leng Hiante akan melawan perempuan itu Sekali Patian Sik mengiakan Terus saja ia menuburuk ke arah Ntiong Ho Sedangkan Hoan Hoa dan Leng Gian Li juga serentak melompat maju Senjata andalah Leng Gian Li Sebenarnya adalah gagang pancing yang telah dilempar ke danau oleh Aci Kini ia sambar Pak Chulte Ang Sukol sebagai gantinya Melihat manunya mus-mus itu Yap Jibni mager senyum Sekali lihat gerakan lawan Segera ia tahu Hoan Hoa adalah lawan tangguh Ia tidak berani ayal Ia lemparkan bayi yang digendungnya ikut ke tanah Ketika tangannya menjulur ke depan lagi Tahu-tahu ia sudah memegang sebatang golok yang lebar dan tipis Tadinya golok itu entah disimpan di mana Tahu-tahu sudah diloloskan keluar Di luar dugaan Mendadak Leng Gian Li menggertak keras Tapi bukannya menerjang Di mana Yap Jibni lo sebaliknya menyerbu Toan Yang Hing Keruan Hoan Hoa kaget Cepat seru Leng Hyante bukan kesana tapi kesini Kemarilah namun Leng Gian Li seperti tidak mendengar lagi Bahkan paculnya diangkat terus menyeret pang pinggang Toan Yang Hing Toan Yang Hing cuma tersenyum dingin saja Sama sekali ia tidak berkelit Sebaliknya tongkat bambu sebelah kiri terus menutup ke muka lawan malah Tampaknya tutupkan tongkat itu seperti dilakukan seenaknya saja Tapi waktunya dajitunya ternyata diperhitungkan dengan tepat Yaitu sedetik lebih dulu sebelum pacul Leng Gian Li mengenai sasarannya jadi menyerang belakangan Tapi tiba lebih dulu Lihainya sungguh tak terkatakan Serangan yang berbahaya itu sebenarnya muatak mau Leng Gian Li harus menghindarkannya Siapa dugu serangan Toan Yang Hing itu sedikit pun tidak digubris oleh Leng Gian Li Sebaliknya ia ayunkan paculnya semakin kuat dan tetap menghantam ke pinggang lawan Keruan Toan Yang Hing terkejut Pikirnya jangan-jangan ini orang gila sudah tentu ia tidak mau terluka bersama Leng Gian Li Bila tongkatnya dapat mampuskan dia Pinggang sendiri juga pasti akan terluka parah Maka cepat ia tutup tongkat akanan ke tanah Tubuh terus menapung ke atas Melihat lawan meloncat ke atas Segera pacul Leng Gian Li itu menyodok ke perut Toan Yang Hing Sebenarnya kepandaian Leng Gian Ji adalah kegesitan dan kelincahan Sudah tentu pacul itu bukan senjata yang cocok baginya Malahan sekarang ia bertemput dengan nekat dan ngaur Setiap serangan selalu mengincar tempat mematikan di tubuh Toan Yang Hing Sedangkan keselamatan diri sendiri sama sekali tak terpikir olehnya Menghadapi orang nekat dan kalap demikian Diarpun ilmu silat Toan Yang Hing sangat tinggi Terpaksa terdesak mundur juga berulang-ulang Namun demikian tetap Leng Gian Li tak bisa mengenai sasarannya Sebaliknya dalam sekejah saja di tanah rumput di tepi danau ini sudah penuh tetesan darah Kiranya waktu Toan Yang Hing menghindar atau melompat mundur Setiap kali tongkatnya pasti kena menjotoh tubuh Leng Gian Li Di mana tongkatnya sampai di bagian tubuh Leng Gian Li lantas berlubang Tapi Leng Gian Oli sudah tak merasakan sakit lagi Ia mainkan paculnya semakin kencang dan menyerang semakin kalap Akhirnya Toan Cingsan menjadi khawatir Cepat ia berseru Leng Hian Te lekas mundur Biarku tempur pengganas ini Segera ia sambar sebatang pedang dari tangan kekasihnya Dan menerjang maju untuk mengeroyok Toan Yang Hing Mundurlah cukung seru Leng Gian Li Sudah tentu Cingsan tak mau menurut Kontan pedangnya menusuk ke dada Toan Yang Hing Mendadak Tian Hing Te Aicu menahan tubuh dengan tongkat kanan Tongkat kiri leib dulu dipakai menangkis pacul Leng Gian Li Menyusul pada kesempatan ia terus menutup muka Toan Cingsan Tapi Cingsan cukup tenang Ia tidak kalap seperti Leng Gian Li Sedikit menggeser ke samping teh hindarlah serangan Yang Hing Te Aicu itu Mendadak Leng Gian Li mengerung bagai harimau ketaton Sekonyong-konyong pacul membalik dan menyerang Toan Cingsan malah Keruan Cingsan kaget, hampir jedatnya kena genjot pacul Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa kawan yang sangat setia itu mendadak bisa menyerangnya Melihat kekalapan Leng Gian Li, Hoan Hoa, Cu Tansia dan lain-lain menjadi khawatir Mereka berteriak-teriak, Leng Hian Te, lekas mundur untuk mengasuh dulu Tapi Leng Gian Li masih terus menggerung-gerung seperti orang gila dan merangsang ke arah Toan Yang Hing Sementara itu Hoan Hoa dan kawan-kawannya di satu pihak dan Yap Jin Yo, Lam Hai Soksia di lain pihak Sudah sama berhenti bertempur untuk menyaksikan pertarungan Toan Yang Hing dan Leng Gian Li Demi nampak yang tersebut belakangan ini seperti orang kurang waras pikirannya Leng Toako, silakan mundur dulu demikian Dan Sutan Sin memburu maju untuk menarik Leng Gian Li, tapi malah kena di jotos sekali oleh saudara angkat itu hingga hidung dan mati matang biru Menghadapi lawan kalap begitu sesungguhnya juga buka keinginan Toan Yang Hing Sementara itu mereka sudah bergebrak hampir 30 jurus Sudah belasan luka tongkat Toan Yang Hing menikam pada Leng Gian Li Te api Leng Gian Li masih terus berteriak-teriak dan mempurnya dengan nekat Jutan Sin Tawila diteruskan akhirnya Leng Gian Li pasti tak terluput dari binasa Dengan air mati berlinang-linang segera ia bermaksud menerjang maju untuk membantu Tapi belum lagi ia bertindak, sekonyong-konyong termapak Leng Gian Li menimpukan paculnya ke arah mus dengan sekuatnya Tapi sekali Toan Yang Hing mencungkil dengan tongkatnya batang pacul itu Dengan enteng sekali pacul itu melaing jauh ke sana Itulah ilmu Sinyo Poat Gian King atau Empat Tahil menyampuk seribu kati, ilmu sakti yang mengagumkan Dan belum lagi pacul itu jatuh ke tanah, mendadak Leng Gian Li ikut menubruk ke arah Te Oan Yang Hing Tapi Te An Hing Taicu menyambutnya dengan tersenyum, tongkat terus menikam ke dada lawan itu Selaka seru Toan Cingsan, Hoan Hoa dan lain-lain, berbareng mereka memburu maju buat membantu Tapi tusukan tongkat Yan Hing Taicu itu cepat luar biasa, bles, dada Leng Gian Li tertikam dengan tepat, bahkan terus tembus ke punggung Dan begitu tongkat berhasil menusuk kesasarannya, tongkat Yan Hing yang lain lantas menutul tanah hingga tubuhnya melayang mundur beberapa meter jauhnya Seketika dada dan punggung Leng Gian Li menyemburkan darah segar, ia masih hendak memburu musuh, tapi baru selangkah ia tahu maksud adat tenangan sudah habis Segera ia berpaling dan berkata kepada Toan Cingsan, Cukong, Leng Gian Li lebih suka mati daripada dihina Selama hidupku ini dapatlah ku pertanggung jawabkan kepada keluarga Toan dari Tai Li, Leng Hiante, sahut Cingsan dengan air matemel Akulah yang tak bisa mengajar anak sehingga membuat susah padamu, sungguh aku merasa malu tak terhingga Lalu Leng Gian Li berkata kepada Cu Tan Sin dengan tersenyum, Cukong, Biarlah kakakmu ini mangkat dulu Engkau, kau, sampai di sini mendadak ia tidak dapat meneruskan lagi, napasnya lantas putus dan meninggal, tapi tubuhnya tetap tegak tak mau roboh Mendengar ucapan lebih suka mati daripada dihina itu, tahulah semua orang sebabnya dia menempur Toan Yan Hing dengan kalap adalah karena merasa terhina oleh perbuatan aci yang telah meringkusnya dengan jaring ikan Maka ia menjadi nekat, lebih suka gugur di medan pertempuran daripada menananggung malu yang tidak mungkin dibalasnya mengingat anak darah itu adalah putri junjungannya walaupun tidak resmi Cu Tan Sin, Teng Sukui dan Xiao Tiok Sing menangis sedih, meski luak mereka belum sembuh, dengan nekat mereka pun ingin mengadu jiwa dengan Toan Yan Hing Huh, ilmu silatnya tidak tinggi, tapi main hantam begitu hingga jiwanya melayang, sunggun seorang mahatolol, demi yang tiba-tiba suara seorang wanita berolok-olok Ternyata yang bicara adalah aci Memangnya Toan Cingsun dan lain-lain lagi berduka, keruan mereka menjadi gusar oleh ucapan anak darah itu Hoan Hoa dan lain-lain miletoti aci dengan gusar, cuma mengingat anak darah itu adalah putri majikan, maka mereka tidak berani umbar kemurkaan padanya Sebaliknya Toan Cingsun menjadi gemas juga, terus saja ia ayun tangan menggampar muka anak darah yang binar itu Syukur Wising Tiok keburu menakiskan tamparan itu sambil mengomel Sudah belasan tahun tidak urus orang, baru bertemu sekarang lantas tega menghajarnya selama ini Toan Cingsun memang merasa berdosa terhadap Wising Tiok Makanya segala apa ia suka menurut, pada apa yang dikatakan kekasih itu, dengan sendirinya lebih nol lebih tidak mau cocok di hadapan orang luar Maka tangan yang sudah hampir beradu dengan tangan Wising Tiok itu cepat ditarik kembali, lalu damperatnya kepada aci Kamu telah bikin mati orang, kau tahu tidak tapi aci menjawab dengan mendengus, huh, semua orang menyebutmu sebagai cukong Itu berarti pula aku adalah majikan kecil mereka, kalau cuma membunuh seorang dua orang buddha Apa artinya pada zaman itu memang ikatan peraturan feudal sangat menyolok Kaum buddha atau bawahan tidak mungkin membangkang kepada majikan atau atasan, biarpun disuruh mati juga harus mati Leng Jianli dan kawan-kawannya adalah petugas kerajaan Tai Li, dengan sendirinya mereka sangat menghormat kepada keluarga Toan Tapi keluarga Toan berasal dari kalangan Bulim di Tionggoan, selamanya mereka taat pada peraturan Kanghou yang berlaku Biarpun Hoan Hoa, Leng Jianli dan kawan-kawannya menghamba kepada keluarga Toan, tapi selamanya Toan Qingdeng dan Qingsan memandannya sebagai saudara sendiri Apalagi Aci cuma putri Qingsun yang tidak resmi alias anak haram Sungguh duka dan pedih sekali Toan Qingsan oleh kematian Leng Jianli dan kenakalan putrinya itu Ia merasa malu terhadap saudara-saudara angkatnya itu Tanpa pikir lagi ia Jinjing pedangnya terus melompat maju Katanya sambil menuding Toan Yan Qingdeng, jika kau ingin membunuh aku, marilah silahkan Keluarga Toan kita mengutamakan kebajikan dan keadilan Kalau membunuh secara sewenang-wenang, biarpun dapat merebut negara juga takkan tahan lama Diam-diam Xiaohang tertawa dingin, hektomekar, manis betul ucapanmu Dalam saat demikian masih pura-pura menjadi jantan Dalam pada itu Toan Yan Qingdeng sudah melompat maju ke depan Qingsan dan menyambut, kau ingin menempur aku dengan satu lawan satu dan tidak perlu mengikut campurkan orang lain Bukan betul, sahut Qingsan Boleh kau bunuh aku, lalu kembali ke Tai Li untuk membunuh kakak Baginda Tapi apakah cita-citamu ini bisa terlaksana atau tidak bergantung pada peruntunganmu Adapun anggota keluargaku dan para bawahanku tiada sangkut paut apa-apa dengan percecokan kita ini Tidak, anggota keluargamu harus ku basmi habis dan bawahanmu boleh kuampuni Sahut Ngan Noh Hing Taichu dengan menjenek Dahulu kalian berdua tidak dibunuh oleh ayah Baginda Makanya terjadi perebutan tahta seperti sekarang Habis bicara, tongkatnya terus menunduk ke muka Toan Qingsan Qingsan pernah mendengar cerita tentang ilmu esilat Yan Hing Taichu Sangat lihat, ilmu silatnya dari aliran baik berasal dari keluarga Toan sendiri Sedangkan kepandayan dari siapa yang aneh dan hebat itu tak diketahui dari mana asalnya Maka Qingsan tidak berani gegabah Ia melompat ke kiri Ia memberi hormat kepada Leng Jianli yang sudah tidak bernyawa lagi tapi masih berdiri tegak itu dan berkata Leng Hian Teh, hari ini kita bahu-membahu untuk menghalau musuh Lalu ia berpaling dan berkata kepada Hoan Hoa, Hoan Suma, jika aku mati Harap kuburkan aku sejajar dengan Leng Hian Teh tanpa membedakan antara majikan dan hamba Hehehe, masih berlagak sebagai ksataya Apakah ingin orang lain kagum padamu lalu jual nyawa padamu Demikian Yan Hing Teh Aichu menjenek Tanpa berbicara lagi pedang Qingsan menusuk ke depat dengan gerakan kilituan kim atau tajamnya sanggup Memotong emas, yaitu satu jurus pembukaan dari Toan Kakiam, ilmu pedang keluarga Teh Oan Sudah tentu Yan Hing Teh Aichu kenal tipu serangan itu, segera ia pun balas menyerang dengan tongkatnya dalam gaya permainan pedang Sekali gemrak, yang dikeluarkan kedua orang itu sama-sama ilmu silat ajaran leluhur mereka Memang Toan Yan Hing tertekat akan membunuh Toan Qingsan dengan Toan Kakiam saja Sebab cita-citanya adalah ingin merebut tahta kerajaan Tai Li Jika dihadapan Semkong dan Suun yang ikut hadir sekarang ia gunakan ilmu silat dari siapa untuk membunuh Toan Qingsan Pasti para pembesar dan ksatria Tai Li takkan takluk padanya Tapi kalau dapat mengalahkan dia dengan Toan Kakiam dari leluhur sendiri Maka sejumlah kepandainya dengan kedudukannya nanti dan tiada seorang pun yang punya alasan untuk menolaknya sebagai ahli waris kerjaan Tai Li yang tepat Qingsan merasa lebih ademi nampak lawan cuma memainkan ilmu silat keluarga sendiri Dengan tenang dan penuh perhatian ia mainkan pedangnya dengan rapat Para penonton yang hadir di S itu adalah tokoh-tokoh pilihan semua Mereka sama kagum melihat kepandainan Toan Qingsan yang hebat itu Sebaliknya kedua tongkat bambu hitam yang dipakaian Hing Tai Chu itu juga sangat aneh keras Bagai baja, sedikit pun tidak rusak jika kebentur dengan pedang Toan Qingsan Kedua orang sama-sama menggunakan Toan Kakiam Hoat dari leluhur mereka Dengan sendirinya sukar untuk menentukan kalah menang dalam waktu singkat Diam-diam Xiaohang pikir, inilah suatu kesempatan yang paling bagus Selama ini akau khawatirkan kelihayan Itpiang Chi dan Lakmah Sin Kiam keluarga Toan Kini kebetulan keparat Toan Qingsan ini menghadapi musuh tangguh Bukan mustahil sebentar lagi Lakmah Sin Kiam itu akan dikeluarkannya Ingin kulihat sampai di mana kehebatan ilmu pedang itu Sesudah belasan jurus, Xiaohang melihat pertarungan kedua orang itu bertambah sengit Tongkat bambu Yan Hing Tai Chu kelihatannya enteng sekali Tapi lambat laun berubah menjadi antap sekali gerakannya Sehingga pedang Toan Qingsun setiap kali kebentur Jarak pentanya menjadi tambah jauh pula Sebagai seorang ahli permainan Pak Kaupang Diam-diam Xiaohang kagun Ini dia, kepandaian asli telah dikeluarkan Tongkat bambu yang enteng begini dapat dimainkan sebagai toya baja yang antap Nyata memang bukan sembelarangan jago silat Sebaliknya Toan Qingsan sudah mulai kewalahan Setiap kali ia menangkis serangan lawan Selalu terasa ditindih tenaga sehebat bukit hingga napas menjadi tak lancar Padahal ilmu silat keluarga Toan paling mengutamakan lewekang Sekali pernapasan kurang lancar Itulah tanda bakal keok Tapi Qingsun tidak menjadi gugup Ia sudah tidak pikirkan mati hidupnya lagi Ia merasa selama hidup ini sudah kenyang merasakan hidup bahagia Kalau kini tewas di tepi Xiaohang Wah juga tidak penasaran Apalagi seorang kekasih seperti Wising Teok sedang mengikuti pertempurannya dengan penuh perhatian Biarpun mati juga rela pikirnya Kiranya memang begitulah jiwa hidung belang Toan Qingsun Di mana-mana dia mempunyai gendak Di mana-mana ia mencinta Dan setiap kali berada bersama dengan kekasihnya selalu ia unjuk cinta sehidup semati Biarpun korban jiwa seketika itu bagi Seng kekasih juga diarlah Tapi kalau sudah berpisah Semua itu lantas dibuatnya ke awang-awang dan tak terpikir lagi olehnya Begitulah Toan Yan Hin masih terus berhebat daya tekannya Sampai lebih 60 jurus Tak kalah Toan ke Kiam Hoat Hampir selesai dimainkan Ia lihat ujung hidung Toan Qingsun sedikit berkeringat Tapi tenaga masih cukup dan napas masih panjang teratur Padahal diketahuinya Toan Qingsun itu suka main perempuan Tenaga dalamnya ternyata sangat kuat Dengan sendirinya ia tidak berani gegabah Ia kerahkan tenaga lebih hebat hingga setiap kali tongkat menyerang Selalu membawa suara mencicip perlahan Dan setiap kali Qingsun menangkis Selalu ia tergetar dan menggeliat Melihat itu, Hoan Hoa dan lain-lain tahu majikan mereka sudah mulai tak tahan Sekali mereka saling memberi isyarat Serem tak mereka siap untuk mengerubut maju Hihihi, sungguh menggelikan demikian Tiba-tiba suara seorang gadis cilik mengikik tawa Keluarga Toan dari Tai Li terkenal sebagai kaum pahlawan dan ksatria sejati Kalau men kerubut, apakah hal ini takkan dibuat tertawaan orang Hoan Hoa dan lain-lain melengak Mereka tahu itulah suara Aci Karuan mereka melongong Sudah terang orang yang lagi terancam bahaya adalah ayah si gadis Hal ini sudah diketahuinya Mengapa ia malah berolok-olok dan menyindir ayah sendiri? Wising Tio menjadi gusar juga Omelnya Aci, kamu anak kecil tahu apa ayahmu adalah tin lemong dari negeri Tai Li Orang yang bergebrak dengan dia itu adalah pengkhianat dari keluarganya Jika kawan-kawan yang merupakan pengap di negeri Tai Li ini ikut turun tangan membasmi orang durhaka itu Masakan hal ini dapat men kerubut segala lalu ia berseru kepada Hoan Hoa dan lain-lain Ayolah kawan-kawan, terhadap durjana pengkhianat itu masakan perlu bicara tentang peraturan kangong Tapi Aci berkata pula dengan tertawa Ucapanmu agak aneh juga, ibu Jika ayahku adalah seorang ksatria sejati segera juga aku akan mengakui dia Tapi bila dia seorang Manusia rendah dan pengecut Buat apa aku mempunyai ayah begitu suara Aci itu cukup keras dan nyaring hingga dapat didengar oleh siapapun juga Karuan Hoan Hoa dan lain-lain merasa serba salah dan ragu apakah mesti maju membatu atau tidak Meski Toan Ching San itu seorang bangor tapi dia sangat sayang juga kepada sebutan Eng Hiong Hoa atau pahlawan dan kesatria Dia seringkali memelah diri dengan alasan kaum pahlawan juga tidak terhindar dari godaan wanita Sebagai contoh ia kemukakan seperti Han Ko Cholol Pang yang tergoda oleh Jik Hu Jin dan Li Si Bin dengan bujek Tian yang terkenal dalam serjarah itu Tetapi dalam hal perbuatan rendah secara pengecut sekali-kali tidak nanti dilakukannya Maka ketika mendengar ucapan Aci tadi, ia segera berseru, mati atau hidup, menang atau kalah, kenapa mesti dipikirkan? Jangan kalian ikut maju, siapa saja yang maju membantu aku berarti memusih aku Toan Ching San Ia bicara sambil bertempur, sudah tentu tenaga dalamnya agak berkurang Tapi Toan Yan Hiong tidak mau mengambil keuntungan itu, ia tidak mendesak, sebaliknya mundur dulu membiarkan lawannya bicara Tentu saja Hoan Hoa dan lain-lain bertambah khawatir, melihat sikap Toan Yan Hiong yang tenang itu Jelas musuh itu sudah yakin pasti akan menang, maka tidak perlu menyerang waktu perhatian lawan terpencar Silahkan mulai lagi kata Ching San kemudian dengan tersenyum, lengan bajunya terus mengebas dan menyusul pedang menusuk Aci, lihatlah betapa lihainya ilmu pedang ayahmu itu, kalau dia mau membinasakan mayat hidup itu, apa susahnya demikian kata Wising Tio Kalau ayah dapat mengalahkan dia, itulah paling baik, sahut Aci Tapi aku justru khawatir ibu hanya keras di mulut dan lemas di hati Lahirnya gagah perwira, tapi dalam batin ketakutan setengah mati, ucapan itu tepat kena di lubuk hati Wising Tio Keruan ia melotot kepada putrinya yang nakal itu, pikirnya, budak ini benar-benar keterlaluan kera bicaranya Dalam pada itu tertampak pedang Ching San beruntuh menyerang tiga kali, tapi tenaga tolakan Ie Yan Hing Te Aicu juga tambah kuat Setiap serangan lawan selalu didesak kembali Ketika serangan keempat dilontarkan Toan Ching San dengan tipu Kin Mat Fing Kong, kuda emas melayang di udara, pedangnya menyabet dari samping Tapi tongkat kiri Yan Hing Te Aicu lantas menutup ke depan dengan tipu PKH Epo Hian, ayam jago berkeluruk di pagi hari, begitu pedang dan tongkat beradu, seketika melengket menjadi satu hingga sukar dipisahkan Dengan cepat Yan Hing Te Aicu mengerahkan tenaga dengan maksud mementalkan pedang lawa, tapi gagal selalu, mendadak tenggorokannya mengeluarkan suara krak-krok seperti orang sakit genget Tiba-tiba tongkat kanan menahan tanah dan tubuh lantas terapung ke atas, sedang ujung tongkat kiri masih tetap melengket di ujung pedang Toan Ching San Keadaan sekarang menjadi yang satu berdiri tegak di tanah dan yang lain terapung di udara sambil bergerak-gerakian kemari Semua orang bersuara khawatir sebab tahu pertarungan kedua orang itu sudah meningkat hingga mengadu tenaga dalam yang menentukan Ching San berdiri di tanah, sebenarnya lebih menguntungankan karena dapat bertahan lebih kuat Akan tetapi Toan Yan Hing terapung di atas hingga seluruh berat badannya menekan ke batang pedang lawan Selang sejenak, maka tertampak pedang yang panjang itu muai melengkung, makin lama men melengkung hingga emirip gendwa Sebelahnya tongkat bambu yang mestinya lebih lemas daripada pedang itu masih tetap lempeng, tetap lurus seperti tombak Kini jelas kelihatan unggul atau asor tenaga dalam kedua orang itu Melihat pedang Toan Ching San semakin melengkung, asal melengkung lagi sedikit mungkin akan patah Diam-diam siowhang membatin, sampai saat ini mengapa kedua orang masih belum mengeluarkan lakmah sin kiam yang paling hebat itu Apa barangkali Toan Ching San tahu lakmah sin kiam sendiri tak lebih kuat dari lawan, maka tidak berani mengeluarkannya? Kalau melihat gelagatnya, tenaganya sendiri hampir habis agaknya dia tiada mempunyai kepandayan lain yang lebih lihai lagi Sudah tentu ia tidak tahu bahwa di antara tokoh keluarga Toan dari T.I.L.I., Toan Ching San hanya tegolong jago kelas 2 saja Putranya yaitu Toan Ki, mahir lakmah sin kiam sebaliknya Ching San sendiri Yedmeh, 1 nadi, saja tak bisa, apalagi lakmah, 6 nadi Melihat pedang sendiri yang lengkut itu hampir menjadi bulat dan setiap saat dapat patah terpaksa Ching San harus mencari jalan lain Ia tarik napas panjang-panjang, mendadak jari telunjuk kanan menutup ke depan dengan ilmu Yed Yang Chi Tapi dalam hal Yed Yang Chi ia jauh dibandingkan kakak bagindanya, yaitu Toan Ching Beng tenaga tutukannya itu tak dapat mencapai lebih dari 2 meter Padahal sekarang jaraknya dengan Toan Yan Hing itu karena disambung oleh senjata maka jarak mereka kini lebih 3 meter jauhnya dengan sendirinya tutukan Yed Yang Chi itu tak dapat melukai lawan Sebab itulah tutukan Ching San tidak diarahkan kepada Yan Hing T.I.C.U., tapi ditujukan kepada tongkatnya Mau tak mau si Yauhang berkerut kening juga, pikirnya, agaknya orang ini tidak paham lakmah sin kiam, kalau Dibandingkan adik angkat si Toan itu masih kalah jauh Tutukannya ini hanya ilmu Tiam Hiap yang sangat hebat, tapi apa gunanya menghadapi musuh dari jarak jauh tertampak Sesudah tutukan Toan Ching San itu tongkat bambu Toan Yan Hing lantas tergegar sedikit, lalu pedang Ching San melurus sedikit juga Dan begitu beruntuk Ching San menutup 3 kali hingga pedangnya juga melurus 3 kali, lambat lawan pedangnya sudah hampir pulih lagi seperti semula Saat itulah A Chi mengoceh pula, lihatlah, ibu, ayah memakai pedang, sekarang menggunakan jari pula, tapi tetap tak dapat mengalahkan lawa Bila tongkat lawan yang lain Ip Kai menyerang pula, masa kehayah punya tangan ketiga untuk menangkisnya memangnya Wising Tiok lagi khawatir, anak darah itu tambah mengoceh pak keruan Tentu saja ia sangat mendongkol dan ingin menjawarnya Tapi belum lagi ia menahut, tiba-tiba dilihatnya tongkat kanan Toan Yan Hing benar-benar telah bergerak, kerip, tahu-tahu tongkat itu menutup ke arah jari telunjuk kiri Ching San Tutukan tongkat Toan Yan Hing itu, baik caranya maupun tenaganya diakukan dengan tepat seperti tutukan It Yang Chi, bedanya cuma tongkat dipakai sebagai pengganti jari Sudah tentu serangan itu kontan disambut Toan Ching San, tapi begitu tenaga jari kebentrok dengan tenaga tongkat lawan, seketika lengan terasa linung, cepat ia tarik tangan dengan maksud mengerahkan tenaga untuk menutup lebih keras lagi Di luar dugaan mendadak bayangan tongkat lawan yang hitam sudah berkelebat lebih dulu, tutukan kedua Toan Yan Hing sudah tiba pula Keruan Ching San terkejut, sungguh tak tersangka olehnya begini cepat pihak lawan mengumpulkan tenaga dalamnya bagaikan dapat dilakukan sesuka hati, nyata Dalam halit yang cilawan jauh lebih kuat Tanpa pikir cepat ia balas menutup, cuma sudah terlambat sedetik hingga tubuhnya tergeliat sedikit Sesudah setian lama mengadu tenaga dalam rupanya Toan Yan Hing tidak mau membuang waktu lagi sebab khawatir kawan-kawan Ching San akan ikut mengerubut maju Maka serangannya kini berubah gencar, hanya sekejap saja ia sudah menutup sembilan kali dengan tongkatnya Dengan sendirinya Ching San bertahan sekuat tenaga tapi sampai tutukan ke sembilan, tenaganya sudah mulai payah Cus, tongkat hitam lawan kena menikam bunda kirinya Sekali tubuhnya sempoyongan, letak, tau-tau pedangan tangan kanan ikut patah Kesempatan itu tidak disiasiakan Toan Yan Hing, sambil mengeluarkan suara krak-krok yang aneh dari kerongkongannya tongkat sebelah kanan secepat kilat menutup batok kepala Toan Ching San Dengan tekat harus mematikan Ching San maka tutukan terakhir ini menggunakan antrot tenaga Toan Yan Hing yang ada Maka di mana tongkatnya menyambar lantas terdengar suara mendesing keras Tampaknya jiwa Toan Ching San segera akan melayang oleh tutukan itu Segera Hoan Hoa, Petian Sik dan Hoa Hikin bertiga menerjang maju sekaligus Tai Li Seng Kong ini adalah tokoh-tokoh perselatan pilihan Melihat Toan Ching San terancam bahaya, untuk menolongnya terang tidak keburu lagi Maka mereka pakai siasat Lui Gui Hiu Tio, mengepung negeri Gui untuk menolong negeri Tio Yang mereka serang adalah tiga tempat berbahaya di tubuh Toan Yan Hing Dengan geikian kepala suoke itu akan terpaksa membatalkan serangannya kepada Toan Ching San Jika ia sendiri tidak ingin disikat oleh Tai Li Seng Kong itu Tak tersangka sebelumnya Toan Yan Hing sudah memperhitungka akan kemungkinan itu Ia menduga pada saat genting pasti kamerat negeri Tai Li itu akan mengerubut maju Maka dengan tongkat kiri yang diputar dengan penuh tenaga dalam itu Ia jaga rap tempat sama dengan tempat berbahaya di seluruh tubuhnya Maka pada waktu Hoan Hoa bertiga menerjang maju Sedikit pun Toan Yan Hing tidak menghindar Hanya tongkat kirinya menangkis untuk menahan serangan ketiga lawan itu Sedang tongkat kanan tetap menutup batok kepala Toan Ching San Keruan Yang paling khawatir adalah Li Seng Tio Sampai ia menjerit ketika menyaksikan Seng Kekasih sudah pasti akan terbinasa di bawah tongkat musuh Jika Kekasih itu mati, sungguh ia pun tidak ingin hidup lagi Maka tanpa pikir ia pun menerjang maju Ketika ujung tongkat Toan Yan Hing tinggal 1-2 senti dari Pek Hwe Eh Yat Di batok kepala Ching San yang diarah itu Sekonyong-konyong tubuh Toan Ching San mencelat ke samping Dengan demikian tutukan itu mengenai tempat kosong Sementara Hoan Hoa bertiga juga telah dipaksa mundur oleh tongkat Toan Yan Hing Patian sih yang gerak-geriknya lebih cepat dan gesit Sekalian ia tarik mundur Li Seng Tio agar tidak mati konyol di bawah tongkat musuh Sudah tentu kaget Toan Yan Hing tak terkatakan ketika tutukannya tadi luput mengenai sasarannya Ketika diperhatikan, terlihatlah seornak laki-laki tinggi besar memegang tengkuk Toan Ching San tadi Sekonyong-konyong orang itu tarik Ching San ke samping secara paksa Ilmu sakti ini benar-benar sukar dibayangkan betapapun liat kepandayan Toan Yan Hing juga merasa tidak sanggup berbuat seperti laki-laki itu Tapi dasar mukanya memang kaku, biarpun sangat tekejut toh keliatnya tenang-tenang saja Hanya dari hidungnya terdengar suara mendengus sekali Dan siapa lagi laki-laki yang menolong Toan Ching San itu kalau bukan Xiao Hong? Sejak tadi ia mengikuti pertarungan kedua orang si Teoan itu dengan penuh perhatian Ketika dilihatnya Toan Ching San akan binasa oleh tongkat Toan Yan Hing Itu berarti dendam kesumat sendiri akan kandas dan tak terbalas Padahal untuk mana ia sudah bersumpah akan menuntut balas sakit hati itu Selama ini pun tidak sedikit jerih payahnya dalam usaha mencari musuh itu Kini orangnya sudah diketemukan, sudah tentu ia tidak dapat membiarkan musuh itu dibunuh oleh orang lain Sebab itulah ia turun tangan untuk menarik Toan Ching San ke samping Tapi Toan Yan Hing sangat cerdik, sebelum Xiao Hong melepaskan Toan Ching sama dengan San Segera kedua tongkat menyerang pula secara membadai yang diarah selalu tempat mematikan di tubuh Toan Ching San Namun sambil mengangkat Toan Ching San, Xiao Hong dapat mengelak kesana dan menghindari kesini dengan lincah Beruntun Toan Yan Hing menyerang 27 kali, tapi selalu dapat dihindarkan Xiao Hong dengan tepat Bahkan ujung baju Ching San saja tidak tersenggul Sungguh kejut Yan Hing tak terkatakan Ia tahu bukan tandingan Xiao Hong Sekali bersuit aneh, mendadak ia melayang sejauh beberapa meter Tanpa terlihat mulutnya bergerak Tai terdengar ia bersuara Siapakah sodar? Mengapa sengaja mengacau urusanku dan sebelum Xiao Hong menjawab Tiba-tiba In Tiong Ho berseru Le Toa, dia ini bekas Pang Chu Kai Pang, Xiao Hong namanya Murid kesayangan Mu Tem Jing itu juga terbunuh oleh keparat ini Ucapan In Tiong Ho ini tidak saja menggetarkan perasaan Toan Yan Hing Bahkan para jago Tai Li itu juga ikut terpengaruh Nama Xiao Hong selama ini boleh dikatakan terkenal di seluruh jagad Siapa yang tidak kenal istilah Pak Xiao Hong dan Lam Bu Yung Cuma tadi ia memperkenalkan diri kepada Teng Ching San dengan nama Xiao Hong Maka ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia inilah Xiao Hong yang termasyur itu Toan Yan Hing memang sudah dilaporin Tiong Lo tentang kejadian murid kesayangannya Dibunuh oleh Xiao Hong di Cifian Cheng Kini mendengar bahwa laki-laki tegap di hadapannya inilah musuh pembunuh muridnya itu Sudah tentu ia sangat gelusar dan jeli pula Tiba-tiba ia ulur tongkat dan mulai menulis di atas balok batu di situ Ada permusuhan apa antara sawara dengan aku? Sudah membunuh muridku Mengapa sekarang menggalkan urusanku pula? Tulisan itu berjumlah 18 huruf dan setia huruf itu seolah-olah terukir di atas batu Hingga mendekuk cukup dalam ketika tongkatnya menggores dan mengeluarkan suara gemersak Bagaikan orang menulis di tanah pasir saja Kiranya Tuan Yan Hing tidak berani bicara lagi dengan Xiao Hong dengan menggunakan hot lewagi atau bicara dengan perut Karena dia sudah tahu kematian muridnya tempoh hari adalah disebabkan gempuran lewakang Xiao Hong yang hebat Ia khawatir jangan-jangan kepandainya bicara dengan perut yang dikerahkan dengan lewakang tinggi itu takkan sanggup melawan kekuatan lewakang Xiao Hong hingga beraik bat membuat celaka dirinya sendiri Sebab itulah ia mengajak bicara dengan mengukir batu Xiao Hong yang saja, ia biarkan lawan selesai menulis Lalu ia melangkah maju, kakinya menggosok-gosok beberapa kali di atas huruf-huruf itu Hanya beberapa kali kakinya membusak Seketika tulisan itu tersapu bersih untuk mengukir tulisan di atas batu saja maha sulit Tapi yang lain sanggup membusak bersih ukiran itu dengan kaki Padahal Kero mengerahkan tenaga dalam di bagian kaki lebih sulit daripada memusatkan tenaga dalam pada sebatang tongkat Begitulah yang satu menulis dan yang lain membusak hingga jalan yang terdiri dari balok batu di tepi danau itu dianggap sebagai pesisir saja oleh kedua orang itu Toan Yan Hing tahu bahwa maksud Xiao Hong membusak tulisannya di atas batu itu pertama ingin menunjukkan kepandainya Kedua untuk menandarkan tiada permusuhan apa-apa dengan dirinya Apa yang pernah terjadi tempoh hari dianggap selesai bi Maka kedua pihak tidak perlu bermusuhan lagi Dasar Toan Yan Hing memang licik Ia tahu bukan tandingan Xiao Hong Supaya tidak kecundang lebih jauh, jalan paling selamat adalah kabur saja Maka tanpa bicara lagi tongkat kanan terus menggores dari atas ke bawah Kemudian menjungkit miring ke atas pula Artinya menyatakan segala urusan telah dicoret dan habis perkara Dan sekali tongkat yang lain menutup tanah Secepat terbang tubuhnya melaing pergi sejauh belasan meter Di antara seoke hanya Lam Hai Gok Sin yang masih penasaran Dengan matanya yang kecil bundar itu Ia mendelik dan mengamati amatis Xiao Hong dari atas ke bawah Lalu dari bawah ke atas Dari muka ke belakang Dan dari belakang putar ke ewan lagi Sikapnya penuh pensaran dan tidak rela mengaku kalah Mendadak ia memaki keparat Apanya sih yang hebat pada anak haram ini Belum habis ucapannya, mendadak tubuhnya mencelat ke udara dan melayang ke tengah danau Belum disertai munkratnya air Tanpa ampun lagi Lam Hai Gok Sin tercebur ke dalam danau Kiranya Xiao Hong paling benci jika ada orang memaki dia sebagai anak haram Maka sambil menjinjing cingsan, terus Saja ia melompat maju dan sekali hantam Kontan Lam Hai Gok Sin mencelat ke tengah danau Serangan mendadak dan cepat luar biasa ini Membikin Lam Hai Gok Sin sama sekali tidak berdaya untuk menghindar atau menangkis Teh api ia berasal dari Lam Hai atau Laut Selata Dah bergelar Gok Sin atau Malaikat Buaya Dengan sendirinya ia mahir berenang Maka begitu kedua kaki menyentuh dasar danau Sekali pancul segera ia melempar keluar permukaan air dan berteriak Apa-apaan ini habis berucap kembali tubuhnya Tenggelam lagi Ketika ia mengapung lagi ke atas Kembali lagi berteriak pula Kamu membokong Locu Ya selesai ucapan itu Lagi-lagi ia kecemplung ke dalam danau Ketika untuk ketiga kalinya ia melempar ke atas Ia berteriak Locu akan mengadu jiwa denganmu Begitulah dasar wataknya memang berangasan dan tidak sabaran Ia tidak mau berenang dulu ke daratan untuk kemudian memaki si Yau Hong Tapi sambil meloncat naik turun di tengah danau Ia lantas memaki kalang kabut Keruan yang paling geli adalah Aci, si Ungu Dengan tertua mengikik ia berseru sambil bertepuk tangan Hihihihi Lihatlah orang itu naik turun di dalam air mirip benar seekor kura-kura besar Kebetulan saat itu Lam Hai Goksin lagini loncat ke atas air Mendengar olok-olok itu Kontan ia balas memaki Kau sendiri adalah kuran-kura kecil Aci menyambitkan sebuah wicui Gordi terbang, kecil, kerip Senjata rahasia itu masuk ke air Sebab Lam Hai Goksin keburu selulup ke bawah Lalu berenang ke tepi danau dan mendarat dengan basah kuyuk Bahkan sedikitpun Lam Hai Goksin tidak merasa jari atau kapok Dengan ketolong-tolongan ia malah mendekati Xiao Hong Dengan kepala miring ke sini dan meleng ke sana Ia mengamat-amati Xiao Hong dengan mata melotot Katanya kemudian Dengan gerakan apa kamu melemparkan aku ke danau? Kepandaian ini locu mengaku belum mahir Lo sam, lekas pergi saja Jangan membuat malu lagi di sini seru yak jinyo Lam Hai Goksin menjadi gulsar Sahutnya aku dilempar orang ke danau Bahkan kira bagaimana orang melemparkanku pun tak diketahui Bukankah ini suatu penghinaan maha besar? Sudah tentu aku harus tanya dulu sejelas-jelasnya Baiklah, biar ku katakan padamu Demikian tiba-tiba Aci menyela Gerak serangannya tadi disebut liakku kang Ilmu menangkap kura-kura Dasar otak Lam Hai Goksin memang agak bebal Maka ia tidak sadar bahwa anak darah itu sengaja mengolok-oloknya Sebaliknya ia mengulangi nama itu Liakku kang Ah, kiranya kepandaian itu bernama liakku kang Baiklah sesudah ku tahu namanya Akan ku cari orang agar suka mengajarkan padaku Dengan demikian Kelak aku takkan kecundang lagi seperti tadi Habis berkata, segera ia melangkah pergi dengan cepat Untuk menyusul Yaab Jinyo dan Intiong Ho yang sudah pergi jauh itu Kemudian Xiao Hang melepaskan Toan Ching San Dengan hormatui sinol tiok berkata Kiao Pangcu, atas pertolonganmu sungguh aku tidak tahu Kera bagaimana harus berterima kasih padamu Begitu pula Hoan Hoa dan lain-lain ikut maju menyatakan terima kasih mereka Tapi Xiao Hang menjawab dengan dingin saja Sebabnya aku menolong di atas dasar kepentingan pribadiku sendiri Maka kalian tidak perlu berteriak kasih padaku Toan Sian Sing, aku ingin tanya sesuatu padamu Harap engkau suka menjawab secara terus terang Dahulu di luar gan bukoan engkau pernah melakukan sesuatu kesalahan maha besar yang menyalkan Betul atau tidak mendengar pertanyaan itu Seketika wajah Toan Ching sama dengan San Merah Jengah Menyusul lantas berubah pucat lesu Dengan kepala menunduk ia menjawab Ya, benar, atas kejadian itu selama ini Aku memang senantiasa merasa tidak tentram Kesalahan sudah terjadi dan tak dapat ditarik kembali lagi Sejak Xiao Hang mendengar pengakuan Bi Hu Jain di senyang yang menyatakan Bi yang kela di pembunuhan orang tua Xiao Hang itu adalah Toan Ching Nol San Maka siang malam selalu terpikir olehnya jika nanti musuh besar itu tertawan Sebelum membinasakannya lebih dulu akan disiksanya pula Agar merasakan akibat perbuatannya yang kejam itu Tapi sesudah menyaksikan caranya Toa Ching San berlaku terhadap kawan-kawannya di Xiao Kengoh sekarang Dan betapa gagahnya menghadapi musuh tadi Tindak tanduknya sekali-sekali tidak emirip sebagai seorang rendah dan pengecut yang suka berbuat kejahatan Mau tak mau timbul juga rasa ragunya terhadap Xiao Hang Pikirnya sebabnya dia membunuh orang tuaku di Gan Bukaan dulu adalah karena kesalahpahaman Kesalahan begitu dapat diperbuat oleh setiap orang Tapi dia juga telah membunuh ayah bunda angkatku serta guruku yang tercinta itu Betapun perbuatan itu adalah dosa yang tak berampun dan mengap dilakukannya Jangan-jangan dibalik kejadian itu masih ada sebab musabab lain lagi Dasar Xiao Hang memang seorang cermat dan bisa berpikir panjang Ia tidak ceroboh dalam setiap tindak sama dengan tanduk Maka ia sengaja mengungkat kejadian Gan Bukaan pula untuk tanya sekali lagi kepada Toan Ching San Agar dia sendiri mengaku sejujurnya, habis itu baru akan diambil keputusan Kini demi melihat wajah Toan Ching San menampilkan rasa malu dan menyesal Serta menyatakan kesalahan itu sudah terlajur diperbuat dan sukar ditarik kembali lagi Maka Xiao Hang tidak ragu-ragu lagi Ia yakin seyakin yakinnya apa yang terjadi memang betul Toan Ching San biang keladinya Seketika air muka Xiao Hang berubah membesi sambil mendengus sekali Dan, dari mana kau pun tahu kejadian itu tanya Wi Sing Tiok tiba-tiba Waktu Xiao Hang memandang ke arah wanita cantik itu Ia lihat wajah orang juga merah jengah sikapnya kikuk Maka jawabnya singkat, jika ingin orang lain tidak tahu Kecuali diri sendiri tidak berbuat Lalu ia berpaling dan berkata kepada Tan Ching San Tengah malam nanti ku tunggu di jembatan batu itu Ada sesuatu urusan ingin ku bicarakan denganmu Aku pasti akan datang tepat pada waktunya Sahut Ching Sun Budi besar tidak berani bicara tentang terima kasih Cuma Xiao Hang Chu datang dari jauh Apakah tidak mampir dulu minum sekadarnya ke rumah bambu sana Bagaimana dengan lukamu barusan apakah perlu merawat diri Buat beberapa hari lagi tanya Xiao Hang Sama sekali ia anggap seperti undangan minum orang Ching San agak heran Sahutnya, terima kasih atas perhatian Xiao Hang Sedikit luka ini rasanya tidak beralangan Baiklah jika begitu Kata Xiao Hang sambil mengangguk Acu, marilah kita pergi saja Dan setelah beberapa tindak tiba-tiba ia menoleh dan berpesan pula Dan sobat-sobat baik bawahanmu itu hendaknya jangan dibawa serta nanti Ching San merasa tingkah laku bekas Pang Chu ini agak aneh Tapi orang telah menolong jiwanya tadi Segala permintaan orang sepantasnya dituruti Maka sahutnya Segala pesan Xiao Hang pasti akan kupenuhi Segera Xiao Hang gandeng tangan Acu Tanpa berpaling lagi terus tinggal pergi Kiranya ia lihat Hoan Hoa dan kawan-kawannya itu adalah ksatria yang berjiwa luhur Jika mereka ikut Toan Ching San menghadiri pertemuan di jembatan batu itu Rasanya mereka pun pasti akan menjadi korban di tangannya Hal ini tentu sangat disayangkannya Begitulah Xiao Hang dan Acu lalu mendatangi rumah seorang petani Mereka minta mondok semalam di situ Mereka membeli beras seperlunya untuk menanak nasi Lalu membeli dua ekor ayam pula dan dibuat kaldu mereka makan sekenyang-kenyangnya Cuma tanpa arak, hal ini agak kurang memenuhi selera Xiao Hang Melihat Acu seperti menyembunyikan sesuatu perasaan Dan sejak tadi ngang bicara Segera Xiao Hang tanya Acu, sebab apa kau tampak murung? Padahal aku sudah menemukan musuhku Seharusnya kamu bergirang bagiku Acu tersenyum Sahutnya, ya Benar Memang seharusnya aku bergembira Melihat senyum gadis itu sangat dipaksakan Segera Xiao Hang berkata pula Malam ini juga sesudah ku bunuh musuhku itu Segera kita berangkat ke utara Keluargan bunkoan untuk anggon sapi dan menggembala domba Selama nyatakan melangkah kembali ke tanah Tionggoan ini Ai, Acu, pada waktu belum kutemukan Teo Ancing San Sebenarnya aku telah bersumpah akan membunuh segenap anggota keluarganya Akan membunuh bersih seisi rumahnya Seekor anjing dan ayam pun takkan ku beri hidup Tapi demi nampak orang ini sangat gagah perkasa Tidak mirip manusia rendah dan pengecut Sebagaimana ku bayangkan Maka aku lantas berubah pikiran Ku pikir seorang yang berbuat biarlah seorang Yang bertanggung jawab Tidak perlu lagi ku bikin susah P.A.A. Sanak keluarganya pikiranmu yang luhur dan bajit itu Kelak pasti akan mendapat ganjaran rejeki yang setimpal Ujar Acu Mendadak siau hang terbahak-bahak keras Katanya Kedua tanganku ini entah sudah berlumuran darah Berapa banyak orang yang ku bunuh Masakan bicara tentang kebajikan apa segala Dan demi melihat Acu tetap muram dua jam Segera ia tanya lagi Acu, sebab apakah kamu merasa kurang senang Apakah kamu tidak suka aku membunuh orang lagi Bukan tidak gembira Tapi entah mengapa mendadak perutku terasa sakit Sahut Acu Kiao hang coba pegang nadi si gadis Benar juga ia merasakan denyut nadi Acu itu tidak teratur Terkadang cepat dan terkadang lambat Suatu tanda pikirannya kurang tentram Maka katanya dengan suara lembut Acu, mungkin kamu terlalu lelah Boleh jadi kamu masuk angin Biarlah ku suruh ibu tani disini Buatkan semangku wedang jahe untukmu Tapi belum lagi wedang jahe itu selesai dibuatkan Mendadak Acu menggigil sambil berseru Oh, aku sangat dingin dengan penuh kasih sayang Siya hang menanggalkan baju luar sendiri Untuk selimut si gadis To aku, malam ini akan terkabul cita-citamu selama ini Dengan membunuh musuhmu Mestinya aku ingin menganimu ke sana Tapi rasanya aku tidak sanggup ikut ke sana Sungguh aku ingin selalu berada bersamamu Sedetik pun tidak ingin berpisah denganmu Tentu engkau akan kesepian berada sendirian Demikian kata Acu dengan menyesal Tidak, kita hanya berpisah sebentar saja Tidak ada alangan apa-apa Sahut Siow Hong Acu sedemikian baik kamu padaku Sungguh aku tidak tahu Kera bagaimana membalas budemu ini Tidak hanya berpisah sebentar saja Tapi ku rasakan akan sangat lama Ya lama sekali Kata Acu To aku, sesudah ku tinggalkan engkau Tentu kita akan kesepian dan sebatang Kera Paling baik kalau sekarang juga kita berangkat keluargan Bun Koan Tentang sakit hati terhadap Toan Cingsan Biarlah kita balas setahun lagi Biarlah aku hidup mendampingimu barang setahun dulu Perlahan Siow Hong membelai rambut Acu Katanya Secara kebetulan baru aku ketemukan dia di sini Jika lewat setahun lagi tentu aku harus mencarinya ke Tahili Di sana banyak sekali begundalnya Sedangkan to aku mu seorang diri dan belum tentu dapat menangkan dia Dalam hal ini bukanlah aku tidak mau menurut keinginanmu Tapi sesungguhnya banyak kesulitannya bagiku Ya, memang tidak seharusnya kau minta engkau menunda setahun lagi untuk membalas dendam Seorang engkau ketahili tentu besar bahayanya Kata Acu dengan perlahan Siow Hong terbahak sambil menenggak semangkuk Ia sudah biasa mengenggak arak secar begitu Meski sekarang mangkuk itu tiada isinya Tapi ia berbuat seperti kebiasaannya itu Lalu katanya Jika aku sendirian sudah tentu takkan khawatir apakah keluarga Toan di Tahili itu Sarang Harimau atau Kubangan Naga Soal mati hidup tentu tak kupikirkan lagi Tapi kini aku sudah mempunyai seorang Acu Cilik Aku harus mendampingimu selama hidup Untuk itu jiwa Siow Hong menjadi besar Artinya Acu mendekat di pangkuan Siow Hong dengan penuh ras terharu Siow Hong juga merasakan bahagia yang tak terkatakan mempunyai istri seperti Acu Apalagi yang diharapkan dalam hidupnya ini Sesaat itu terbayang olehnya Suasana padang rumput utara sana Sebulan kemudian ia akan menunggang kuda dan menggembala bersama Acu Selanjutnya tidak perlu khawatir lagi akan disatroni musuh Sejak itu hidupnya akan bebas merdekat tanpa kekhawatiran lagi Sesuatu hal yang masih membuatnya merasa tidak tentram adalah Belum dibalasnya budi pertolongan kesatria berbaju hitam Yang telah menyelamatkan jiwanya di Cihian Cheng Tempo hari itu Sementara itu hari sudah gelap Lambat laun Acu terpulas dalam pelukan Siow Hong Perlahan Siow Hong rebahkan gadis itu di atas depan dalam kamar yang disediakan si petani Lalu ia keluar dan duduk bersemadi di ruangan tengah Kira-kira 1-2 jam kemudian Ketika ia keluar pondokan itu Ia lihat bulan sabit hampir menghilang tertutup oleh awan mendung yang tebal Tampaknya malam ini pasti akan hujan lebat Segera ia menuju jembat batu itu kira-kira lima li jauhnya Keadaan tambah gelap gulita Terkadang bunyi guntur diseling berkelebatnya kilat menembut sawan mendung yang memenuhi cakrawala hingga makin menambah seramnya suasana Siow Hong mempercepat jalannya Tidak lama kemudian Tibalah dia di jembat batu yang dijad senjikan itu Ia coba memperhatikan bintang-bintang di langi Ia lihat masih lama daripada waktu yang ditentukan Paling-paling waktu itu baru jam 11 malam Diam-diam ia merasa gelis sendiri Mengapa begitu tak sabaran hingga hadir di situ 1-2 jam lebih cepat Dalam keadaan sunyi senyap itu barulah ia teringat kepada acu Alangkah baiknya jika saat ini acu berada di sampingku Ia tahu ilmu silatoh ancing sanselsih terlalu jauh dengan dirinya Pertarungan nanti boleh dikatakan tidak perlu khawatir Sebab kemenangan sudah pasti berada di tangannya Karena waktu yang dijad senjikan belum tiba Segera ia duduk di bawah pohon di tepi jembatan untuk menghimpun tenaga Sekonyong-konyong angkasa dipecahkan oleh bunyi guntur yang gemuruh sekali Ketika ia membuka mata, ia lihat hujan sudah hampir turun Waktu itu mungkin sudah tengah malam sebagaimana yang dijanjikan Pada saat itulah terlihat dari jalan Xiao Kang Sana seorang sedang mendatang dengan langkah pelahan Orang itu berjubah longgar dan pakai ikat pinggang yang kendur Siapa lagi dia kalau bukan Teoan Cingsan Setiba di depan Xiao Hong, segera Cingsan membungkuk tubuh kepada Xiao Hong dan berkata Kiao Pangcu mengundang Cai Hai ke sini Entah ada petunjuk apa yang hendak diberikan padaku dengan kepala milengos dan milirik hina Seketika api amarah Xiao Hong berkobar hebat sehutnya Tuan Sian Sing, maksudku mengundangmu ke sini Masakan sama sekali engkau tidak tahu Tuan Cingsan menghela nafas Katanya apakah maksud Kiao Pangcu tentang kejadian di Genbon Kuantempo dulu? Waktu itu aku keliru dihasut orang hingga tidak sengaja membinasakan ayah bundamu Sungguh itu suatu kesalahan maha besar Dan mengapa engkau membunuh pula ayah ibu angkat dan guruku ulatannya Xiao Hong? Cingsan menggoyang kepala perlahan, sahutnya Yang kuharapkan supaya dapat menutupi kesalahanku itu Siapa duga makin ditutup makin terbuka sehingga akhirnya tak tertolong lagi Hektometer, jujur juga kau, jengek Xiao Hong Nah apakah kamu akan menghabiskan riwayatmu sendiri atau perlu aku turun tangan? Jika Kiao Pangcu tidak menolong jiwaku Mungkin saat ini aku pun sudah almarhum, sahut Cingsan Maka kalau sekarang Kiao Pangcu ingin mencabut nyawaku Silakan mulai saja Saat itu kembali terdengar suara gemeru bunyi guntur Menyusul air hujan mulai menetes dengan berasnya Hati Xiao Hong tergerak juga oleh jawaban yang terus terang dan gagah berani itu Biasanya Xiao Hong paling suka bersahabat dengan kaum pahlawan dan ksatria Sejak dia bertemu dengan Toan Cingsun lantas timbul rasa suka dan cocok dengan jiwa ksatrianya Coba kalau permusuhan biasa saja tentu akan dianggap selesai dan akan mengajaknya pergi minum arak Tapi kini soalnya menyangkut sakit hati orang tua Masakan boleh disudahi begitu saja? Segera sebelah tangannya terangkat Katanya, sebagai anak murid orang Sakit hati ayah bunda dan guru tak bisa tidak harus kubalas Kamu telah membunuh ayah bundaku dan ayah ibu angkat serta guruku berlima Maka aku akan menghantamu lima kali Sesudah terima lima kali serangananku Apakah engkau mati atau masih hidup? Biarlah segala dendam kesumatku akan kuanggap selesai Satu jiwa cuma diganti dengan sekali pukul Pembalasa ini sungguh terlalu murah Demikian sahut cingsan dengan tersenyum getir Diam-diam siyao hang membatin masakan Kamu takkan mampus kena hantaman Heng Leong Sipet Chiangku ini Maka segera ia berkata Baiklah, terima pukulanku ini Sekali tangan kiri berputar Segera telapak tangan kanan menghantam ke depan Itulah jurus Heng Leong YUHWE Salah satu jurus Heng Leong Sipet Chiang yang mahalihai Saat itu kembali sinar kilat berkelat Petir menggelegar pula Pukulan syat ditambah dengan bunyi geledek Keruan Pukulan siyao hang sehebat guguger gunung dasyatnya Biluk, badannya lemas Lung Lai semampir Dilankan jembatan dan tak berkutik lagi Sekilas siyao hang terkesiap juga Mengapa musuh tidak menangkis dan begitu tak becus pula Masakan tidak tahan oleh sekali hantam Cepat ia melompat maju Ia pegang tengkuk orang dan diangkat Tapi ia bertambah kaget Sementara itu bunyi guntur semakin menggelegar Dan hujan makin lebat Namun siyao hang seakan-akan tidak merasakan semua itu Yang terpikir olehnya cuma Mengapa dia berubah begitu ringan Padahal siang tadi waktu ia menolong Toan Ching San Ia telah mengangkat pula badan pangeran Tai Li itu dengan cukup lama Sebagai seorang tokoh persilatan perbedaan bobot sedikit saja segera dapat diketahuinya Kini mendadak terasa bobot badan Toan Ching San susut beberapa puluh kati beratnya Seketika timbul semacam merasa takut yang sukar dilukiskan Seketika pula keringat dingin mengucur di seluruh badannya Pada saat itulah kembali sinar kilat berkelebat lagi Ketika siyao hang pegang muka Toan Ching San Ia merasa apa yang terpegang itu lunak empuk sebagai tanah liat Waktu diremasnya kontan benda lunak itu mengelotok dari muka Toan Ching San Yang sebenarnya itu tanpa terasa lagi ia menjeri Ho? Acu, acu kiranya kau acu Sesaat itu siyao hang merasa lemas benar-benar Sedikit pun tak punya tenaga hingga berlutut sambil merangkul kedua kaki acu Pukulan Heng Leong YUHWE tadi telah menggunakan segenap tenaganya Sekalipun dipangkis oleh jago kelas satu juga tidak tahaun Apalagi sekarang cuma seorang acu yang lemah itu Sudah tentu tulang gadis itu akan remuk dan hancur isi perutnya Biarpun si sinih berada di situ juga sukar menolong jiwanya Begitulah tubuh acu yang semapai dilankan jembatan itu lambat laut merosok ke bawah Dan akhirnya jatuh bersandar di badan siyao hang Ia masih dapat bersuara dengan lirik dan lemah To aku, maafkan perbuatanku ini Apa engkau marah padaku? Tidak, tidak Aku tidak marah padamu Tapi akulah yang bersalah sahut siyao hang terus memukuli kepala sendiri berulang-ulang Tangan acu tampak bergerak sedikit Mungkin bermaksud mencegah perbuatan siyao hang yang menghajar diri sendiri itu Tapi saking lemasnya gadis itu tidak kuat mengangkat tangan sendiri lagi Katanya lirik To aku, berjanjilah padaku untuk selanjutnya engkau takkan menyiksa diri sendiri Sebab apa kau? Sebab apa demikian siyao hang berteriak To aku, sahut acu dengan surah lemah Cobalah membuka bajuku Periksalah pundak kiriku dalam perjalan selama ini biarpun mereka selalu berdampingan Tapi selalu siyao hang berlaku sopan Maka ia agak terkesiap oleh permintaan acu yang menyuruh membuka bajunya itu Tapi acu memohon lagi Sudah lama aku adalah milikmu Tubuhku ini pun punyamu Asalah engkau periksa pundak kiriku Tentu engkau akan paham duduk perkaranya Dengan mengembang air mata, siyao hang gunakan tangan kiri untuk menahan punggung si gadis Dan mengerahkan hawa murni ke tubuh gadis itu Ia berharap dapat menyelamatkan jiwanya berbareng itu Tangan kena membuka baju acu hingga menonjol keluar pundak kirinya Pada saat itu kebetulan sinar kilat berkelebat di angkasa Sekilas siyao hang dapat melihat pundak si gadis yang putih bersih itu tercacah satu huruf toan warna merah Siyao hang terheran-heran dan berduka pula Ia tidak berani terlalu lama melihat pundak si gadis Cepat ia rapatkan pula bajunya dan perlahan memeluknya sambil bertanya Di pundakmu terdapat satu huruf toan Apakah artinya itu ayah bundaku yang mencacahnya ketika mereka memberikan diriku kepada orang lain Yaitu untuk tanda pengenal bila kelap saling bertemu Huruf toan ini demikian siyao hang belum lagi paham Hari ini kalian tentu melihat juga tanda pengenal yang sama di pundak nona aci Dan segera diketahui dia adalah putri mereka Apakah engkau melihat tanda? Tanda pengenal itu tanya acu Tidak, aku rikuh untuk melihatnya Sahut siyao hang Tanda pengenal yang tercacah di pundak aci itu adalah sama seperti huruf toan di pundaku ini Kata acu Seketika siyao hang pun paham duduknya perkara Serunya, hah, jadi kamu Kamu juga putri mereka semula aku pun tidak tahu Sahut acu Sesudah melihat huruf di pundak aci baru ku tahu Dia mempunyai sebuah mainan kalung pula yang serupa seperti milikku Pada mainan kalung itu juga tertulis asih genap 10 tahun Makin besar makin tambah nakal Semula ku kira asih adalah namaku Tak taunya adalah nama ibuku Ibuku bukalain iyalawi Wising tiok yang tinggal di rumah bambu itu Dan mainan kalung ini adalah pemberian gua kong Kakek keluar, waktu ibu masih kecil Sesudah mempunyai anak kami Tachi beradik kami masing-masing diberinya sebuah mainan kalung ini Acu sekarang ku paham duduk perkaranya Kata siyao hang Lu kamu ini tidak ringan Marilah kita berteduh dari hujan dahulu Kemudian kita berdaya untuk menyembuhkan Lu kamu, tentang urusan-urusanmu biarlah kita bicarakan nanti Tidak, tidak bisa Aku harus ceritakan dengan jelas padamu Jika tertunda sebenar lagi mungkin sudah terlambat Kata acu Tau aku engkau harus mendengarkan ceritaku ini hingga selesai Siyao hang tidak tega menolak keinginan si gadis Terpaksa menyahut Baiklah aku akan mendengarkan Tapi jangan terlalu banyak membuang tenagamu Acu tersenyum Katanya Tau aku sangat baik Segala apa selalu pikirkan diriku Sedemikian engkau memanjakan aku Mana boleh jadi selanjutnya Aku akan lebih memanjakan dikau Ya seratus kali bahkan seribu kali lebih memanjakanmu Sahut siyao hang Sudahlah cukup Aku tidak suka engkau terlalu baik padaku Sebab kalau aku sudah nakal Maka tiada seorang pun lagi yang dapat mengatasi aku Kata acu Tau aku, tadi aku, aku sembunyi di belakang rumah bambu merah Untuk mendengarkan percakapan ayah ibu dan Aci Baru ku tahu bahwa ayahku ternyata mempunyai istri lain Dia dan ibuku bukan suami istri yang resmi Sesudah kami Taci beradik dilahirkan Kemudian ayah mau pulang ke Tahili Tapi ibu tidak mengizinkan hingga kedua orang tuaku bertengkar Bahkan ibu telah menghajar dia namun ayah sama sekali tidak membalas Kemudian ya tiada jalan lain Terpaksa mereka berpisah Padahal gua kong sangat keras wataknya Bila beliau tahu perbuatan ibu Pasti ibu akan dibunuhnya Maka ibu tidak berani membawa kami pulang ke rumah Terpaksa kami diberikan kepada orang lain Dengan harapan kelak dapat bertemu pula Maka di pundak kami Taci beradik masing-masing dicacah sebuah huruf toan orang yang memelihar Diriku itu cuma tahu ibu siwi pula mainan kalung yang ku pakai ini ada nama Asi Maka aku disangkanya bernama Wisi Padahal aku sebenarnya si toan Kamu benar-benar anak yang harus dikasihani Kata si Yauhang dengan penuh kasih sayang Ketika aku diberikan kepada orang lain Waktu itu usiaku cuma setahun lebih Dengan sendirinya aku tidak kenal ayah Bahkan wajah ibu juga tidak kenal lagi Demikian acu melanjutkan To aku, nasibmu serupa diriku Malam itu ketika aku mendengar orang bercerita tentang asal usulmu di hutan sana Sungguh aku ikut berduka sebab ku rasakan kita berdua sama-sama anak yang bernasib malang Saat itu kilat berkelebat dan guntur mengelagar pula Mendadak sebatang pohon di tepi sungai sana tersambar petir hingga roboh Tapi si Yauhang dan acu tidak menghiraukan lagi keadaan di sekitar mereka Biarpun langin akan amruk juga tak terpikir lagi Maka acu berkata pula Kini diketahui bahwa orang yang membunuh ayah ibumu itu adalah ayahku sendiri Ah mengapa kita mesti ditakdirkan mempunyai nasib begini? Malahan, malahan orang yang dapat memancing pengakuan di hujan tentang ayahku itu tak lain tak bukan adalah diriku sendiri Coba kalau aku tidak menyaruh sebagai peksik yang untuk menipunya Takah kanda menyebut nama ayahku dengan lesus Yauhang menunduk Hati serasa benang kusut Akhirnya ia tanya Apakah kamu yakin Toan Cingsan adalah ayahmu? Tidak salah lagi tidak salah Sahut acu tegas Ku dengar sendiri ayah ibu menangis sedih sambil memeluk aci Dan menguraikan kisah waktu kami berdua diberikan kepada orang lain dahulu Awah ibu menyatakan bahwa apapun juga aku akan ditemukannya kembali Sudah tentu mereka tidak menduga bahwa putri Kandung yang hendak mereka cari saat itu justru sedang mengintip di luar jendela Toa kota di aku pura-pura bilang sakit Sebenarnya aku lantas menyamar sebagai dirimu untuk menemui ayahku Ku katakan padanya bahwa pertemuan di jembatan malam ini dibatalkan Segala permusuhan ku hapus seluruhnya Habis itu aku menyaruh pula sebagai ayah untuk menemui mu di jembatan ini agar di Agar di, bertutur sampai di sini denyut nadinya sudah teramat lemah Lekas Yao Hang kerahkan tenaga murni lebih kuat agar acu tidak sampai putus napasnya Lalu katanya dengan air mata berlinang-linang Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Bila ku tahu dia adalah hayahmu Ia tidak sanggup meneruskan lagi Sebab ia pun tidak tahu bila sebelumnya mengetahui Toan Ching San adalah hayah kekasihnya Lantas bagaimana ia akan bertindak? Maka acu berkata pula Sesudah ku pikir hingga lama Tetap aku tidak tahu apa yang harus ku lakukan To aku, selalu ku harapkan dapat hidup di dampingmu selamanya Tapi apakah harapan itu dapat terkabul? Apakah aku dapat memohon agar engkau jangan menuntut balas kepada musuh yang telah membunuh kelima orang tuamu yang kau cintai itu? Dan umpama aku memohon Apakah sekiranya engkau dapat meluluskan suara acu itu sangat lemah dan lirih Di angkas buntur masih terus menggelegar Tapi bagi pendengaran siau hang suara acu itu jauh lebih mengguncangkan sukma daripada suara gemuruh buntur itu Sambil menjambak rambut sendiri siau hang berkata Tapi kau dapat minta ayahmu melarikan diri saja Atau karena ayahmu adalah seorang sejati dan tidak mungkin ingkar janji Kamu dapat menyamar sebagai diriku untuk mengadakan Perjanjian baru dengan ayahmu Boleh berjanji pada suatu hari lain Utnuk bertemu di suatu tempat yang jauh di sana Ya, mengapa, mengapa kamu tidak berbuat demikian Tapi malah mengorbankan dirimu sendiri Aku ingin menunjukkan padamu bahwa seorang secara tidak sengaja membunuh orang lain dapat terjadi Bukan disebabkan maksud sesungguhnya, kata acu Seperti dirimu, sudah tentu engkau tidak ingin membunuh diriku Tapi engkau telah hantam sekali padaku Sebaliknya ayahku membunuh ayah bundamu itu pun suatu kesalahan yang tidak disengaja Dengan mesra siau hang memandangi metu si gadis yang berkedip-kedip bagai bintang di langit Sorot metu acu itu penuh kasih sayang yang tak terbatas Hati siau hang tegerak Tiba-tiba terasa olehnya cinta acu padanya yang tak terbatas itu sesungguhnya di luar segala apa yang pernah dibayangkannya Cepat katanya dengan suara gemetar Acu, tentunya kamu masih mempunyai alasan lain Tidak cuma ingin menyelamatkan ayahmu juga Tidak cuma ingin menunjukkan padaku tentang kesalahan yang tak disengaja itu Tapi kamu berbuat demi diriku Demi kebaikanku Segera siau hang pondong acu dan berbangkit Air hujan membasahi kepala dan mukanya Muka acu menampilkan senyum puas Rupanya karena akhirnya siau hang dapat memahami perasaannya Maka ia merasa senang Ia tahu jiwa sendiri sudah hampir tamat Walaupun ia tidak mengharapkan seng kekasih tahu maksudnya yang tersembunyi dalam lubuk hatinya itu Tapi akhirnya seng kekasih tahu sendiri Ya acu, engkau berbuat demi aku, bukan? Jawablah, betul tidak desak siau hang Ya benar, sahut acu dengan lirih Sebab apa-sebab apa deru siau hang keras Keluarga toan dari tai li memiliki lakmeh sin kiam yang mahasakti Bila engkau membunuh tin lemong mereka Masakan mereka mau sudahi urusan ini? To aku, seketias siau hang sadar Tanpa terasa air matu bercucuran bagai hujan Lalu acu melanjutkan, to aku, ingin kumohon sesuatu padamu Dapatkah engkau memenuhinya jangankan cuma satu Biarpun seratus, seribu permintaanmu juga akan kupenuhi Sahut siau hang Aku hanya mempunyai seorang adik perempuan dari ayah dan ibu yang sama Ucap acu Tapi sejak kecil kami berpisah Maka ingin kumohon padamu agar suka menjaga dia Kuatir dia akan tersesat Nanti kalau engkau sudah sembuh Kita akan mencari dia agar dapat kumpul bersamamu Sahut siau hang dengan senyum paksa Wataknya yang aneh dan cerdik itu mungkin masih kalah daripadamu Maka engkau boleh mengajarnya nanti Apakah acu benar akan meninggal akibat pukulan siau hang yang tidak sengaja itu? Mengapa acu mengambil jalan nekat begitu Dan siapakah sesungguhnya aci dan wising tiok? Terima kasih telah menonton!